Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Di sore hari yang berbahagia ini, kita akan beribadah dalam Ibadah Rumah Tangga, Hari Rabu, 30 September 2020. Mari kita persiapkan hati pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bersaat eduh sejenak. Ungkapan situasi Cinta yang dibangun dalam keluarga Lahir dari ketulusan dan kesetiaan Dan cinta itu datang dari Allah yang penuh kasih. Marilah jemaat kita memuji Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Berhimpun semua menghadap Tuhan Dan kujilah dia pemurah benar Berakhirlah segala perkumpulan Diganti kedamaian yang besar Hormati namanya serta Kenangkan Puji zat yang sudah dibuatnya Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan Di jalan hidupmu seburunya Jemaat kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang bertakhtah dalam kerjaan surga Bapak yang kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan selamat kami Kami mengucap syukur Tuhan Untuk segala berkat Tuhan sepanjang kehidupan kami hari ini Khususnya kami akan beribadah di sore hari ini Tuhan Kami undang kuasa roh kudus Untuk mengurapi kami semua Sehingga ibadah kami dapat memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus Di dalam namamu kami berdoa Amin Jemaat Kita akan membaca Masmur Pujian Secara responsoria Terambil dari Kitab Perjanjian Lama Masmur 32 Ayat 1 sampai dengan 6 Firman Tuhan Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya Dari Daud Nyanyian pengajaran Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya Berbahagialah manusia Selama aku berdiam diri Tulang-tulangku menjadi lesu Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat Dosaku kuberitahukan kepadamu Aku berkata Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku Sebab itu Hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi Berdoa dan jaga supaya Jangan penggoda merugikan jiwamu Di dunia Tegaklah kemenangan Dan dasarnya imanmu Yang takut Bapak, Ibu, Sudara, Sudara yang terkasih Mari kita bersama mempersiapkan diri Untuk masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman Mari kita berdoa Alkitab sebagai dasar pemberitaan gereja Hari ini kami akan membacanya ya Bapak Karenanya anugerahkan kepada kami semua hikmatmu Tuntun kami juga dengan roh kudusmu Supaya kami mengerti dan melakukannya Dengan pertolongan Tuhan Dalam Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak, Ibu, Sudara, Sudara yang terkasih Mari kita berdiri Untuk bersama mendengarkan firman Tuhan Yang dibacakan di dalam kitab Amsal Fasal 23 Ayat 24 Sampai dengan ayatnya yang ke-26 Saya ulangi Amsal 23 Ayat 24 Sampai dengan ayat 26 berkata Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak Yang memperanakan orang-orang yang bijak Akan bersuka cita karena dia Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau Hai anakku Berikanlah hatimu kepadaku Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku Demikian pembacaan Alkitab Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan Dan melakukannya Terpujilah Tuhan Yesus Haleluya Bapak Ibu Sudara-sudara yang terkasih Selamat sore dan selamat menjelang malam Dimana kita semua dalam kehidupan keluarga Boleh berkumpul Untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan Sedikit saya bercerita tentang Apa yang bombing sekarang di kalangan ibu-ibu Yaitu tanaman hias Kalau saya perhatikan Dan ada banyak ibu-ibu yang suka mengupload Foto terkait dengan tanaman hias Dan ketika saya searching Ternyata tanaman-tanaman hias itu Harganya bukan puluhan ribu Tetapi ada yang sampai di atas satu juta Itu artinya Bahwa sekarang orang gemar Untuk menikmati hal yang indah Karena ada banyak orang yang rela untuk merawat Tentang tanaman hias Tapi bagaimana dengan tanaman atau tumbuhan yang Kalau boleh dikatakan ada buahnya Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih Awalnya saya tidak merawat pohon pepaya Di pastori di daerah Arca Manik Endah Tapi akhirnya saya coba untuk merawatnya Muncul bukan hanya daun Tapi juga ada buahnya Nah bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih Ketika kita memperhatikan Baik tanaman hias maupun pohon Yang tumbuh di sekitar kita Apa yang sangat menarik Yang pasti bahwa kita bisa menikmati Bukan hanya buahnya Tetapi ada yang mengatakan Ketika kita melihat tanaman hias itu Hati kita tenang Tapi pernahkah kita terpikir Untuk melihat bagaimana dengan akarnya Bagaimana dengan makanan Bagaimana dengan pemberian pupuk Apakah itu juga menjadi pikiran kita bersama Nah ilustrasi ini Bapak, ibu yang terkasih Ketika kita memperhatikan Tentang tanaman anglonema Tanaman yang berbuah Seperti yang saya katakan tadi Pohon pepaya Ilustrasi ini mau mengantar Kita semua untuk memahami Tentang kondisi kita Dalam kehidupan keluarga Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih Sebagai orang tua Tentunya Sampai masa tua kita ingin tetap tersenyum Dalam relasi keluarga Kita ingin menikmati keluarga itu Sebagai keluarga yang diberkati Sebagai orang tua Biasanya kita merasa bangga Dengan keberhasilan anak-anak Sebagai opa, sebagai oma Kita juga bangga Ketika mereka mengalami keberhasilan Ada banyak harapan-harapan Yang kita ungkapkan Baik di dalam doa Maupun dalam percakapan-percakapan Namun satu hal yang utama Ketika kita perhatikan Bacaan Alkitab hari ini Satu hal yang utama adalah Yang dikatakan Bacaan ayat 25 Biarlah Ayahmu dan ibumu bersuka cita Biarlah beria-ria dia Yang melahirkan engkau Bagaimana Anggota keluarga kita Anak-anak kita bisa Beria-ria Bagaimana kita juga bisa Bersuka cita Sebagai orang tua Tentunya Ibu bapak Sudara-sudara yang kekasih Dalam perjalanan kehidupan Kita sebagai Orang tua Sebagai suami istri Bagaimana gaya kita itu Bisa diikuti Diteladani oleh anak-anak kita Ada banyak orang berkata Kalau mau Lihat buahnya Seperti apa Lihat aja Sama Pohonnya Lihat Anak itu Seperti apa Lihat aja Bapaknya Atau Lihat saja Ibunya Artinya apa Bapak ibu Sudara-sudara yang kekasih Perilaku kita Dalam hal Apapun menjadi Bentuk pembelajaran Anggota keluarga kita Semua gaya Kita Akan nampak Dalam Kehidupan Pribadi Seorang anak Atau cucu Saya seringkali Coba memahaminya Ini proses alam Sepertinya Artinya Duplikat Diri kita Kedirian kita Pribadi kita Itu ada pada Anak Seperti apa Kita Masa lalu Lihat pada Anak Lihat pada Apa yang Kita lakukan Ada Satpata Mengatakan Ibarat Pinang Di belah Dua Artinya apa Ada Kemiripan Antara Anak Dan orang Tua Karena itu Ayat 26 Berkata Hai anakku Berikanlah Hatimu Kepadaku Biarlah Matamu Senang Dengan Jalan-jalan Apa yang Diungkapkan Di dalam Nasihat ini Ketika Seorang Bapak Ketika Dalam Relasi Keluarga Ingin Menikmati Hal yang Baik Lalu Ya katakan Coba Lihat Diriku Artinya Kita juga Bisa Bersama-sama Memerenungkan Kehadiran Kita Sebagai Orang Tua Sadar Atau Tidak Kehidupan Pribadi Kita Adalah Role Model Gaya Kita Apapun Itu Tercermin Dalam Kehidupan Anak-anak Kita Apa Kesimpulan Yang Mau Disampaikan Dalam Bentuk Pengajaran Kepada Kita Pada Sore Hari Ini Ibu Ibu Bapak Yang Terkasih Kesimpulannya Dari Dua Ayat Yang Tadi Kita Renungkan Bersama Penulis Kitab Amsal Memberikan Satu Pengajaran Untuk Kita Di Tengah Lembutan Taburlah Kata-Kata Manis Untuk Setiap Anggota Keluarga Dan Percayalah Bahwa Rokudus Akan Memberikan Kekuatan Kepada Kita Untuk Tetap Menjadi Rol Model Keteladanan Iman Keteladanan Sikap Sepanjang Perjalanan Hidup Kita Amin Diberikan Padaku Dua Tangan Untuk Bekerja Juga Dua Kakiku Yang Menopang Tubuhku Kupatut Bersyukur Memuji Namanya Tuhan Mengasihiku Kurajin Bekerja Berkarya Baginya Menyenangkan Hatinya Bapak Ibu Sudara-sudara Yang Kekasih Mari Kita Satukan Hati Di Dalam Doa Kita Berdoa Saat ini Kami Mengucap Syukur Hanya Kepadamu Ya Tuhan Yang Mengasihi Kami Engkau Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Kami Untuk Bekerja Untuk Berjuang Biarlah Roh Kerajinan Roh Kesetian Roh Ketaatan Ada Pada Kami Karena Kekuatan Roh Kudus Apa Yang Kami Kerjakan Biarlah Kami Mengerjakannya Hanya Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Biarlah Dalam Perjalanan Kehidupan Rumah Tangga Kami Menikmati Kebahagiaan Tetapi Juga Kami Kami Akan Selalu Menabur Kebaikan Menabur Kata-kata Yang Manis Menabur Dengan Roh Kelemah Lembutan Seperti Yang Tuhan Ajarkan Dalam Hidup Kami Masing-masing Pribadi Hari Ini Kami Mau Berdoa Dan Menyerahkan Untuk Setiap Pribadi Keluarga Keluarga Jemaat Yang Dalam Kondisi Berada Dalam Pergumulan Berat Karena Kehidupan Ekonomi Sebagai Dampak Daripada Pandemi COVID-19 Ada Saudara-saudara Kekasih kami Bukan Hanya Kehilangan Pekerjaan Tetapi Penghasilan Kekasih Tuhan Menaungi Dan Mengembalakan Mereka Dan Memberkati Karena Tuhan Selalu Punya Cara Untuk Menyediakan Apa Yang Diperlukan Saudara-saudara Kami Demikian Pula Dengan Setiap Para Medis Khusususnya Dokter Para Perawat Mereka Yang Saat Ini Juga Berada Di Ruang-ruang Isolasi Mereka Yang Saat Ini Juga Berada Di Dalam Penderitaan Jemaatmu Yang Saat Ini Berada Di Dalam Penderitaan Karena Sakit Di Rumah Masing-masing Biarlah Tuhan Memberikan Kekuatan Ketekunan Dan Kesabaran Dan Mereka Tetap Diberikan Kesempatan Untuk Menabur Kebaikan Dalam Kondisi Yang Sangat Kesehatan Mereka Kami Percaya Tuhan Akan Memberkati Setiap Upaya Pengobatan Bahkan Obat Yang Dikonsumsi Makanan Akan Memulihkan Semangat Mereka Untuk Tetap Sembuh Bukan Hanya Kehidupan Jasmani Tapi Kehidupan Iman Percaya Kepadamu Ya Yesus Kami Juga Mempersembahkan Saat Ini Untuk Anak-anak Mu Yang Terkasih Yang Sedang Berproses Dalam Studi Tetap Yang Sebagian Juga Berada Di Dalam Pergumulan Dengan Biaya Pendidikan Ketika Mereka Harus Belajar Di Rumah Bapak Surgawi Kami Sungguh Mengimani Selalu Ada Cara Tuhan Untuk Memberkati Mereka Di Dalam Proses Studi Mereka Kendatipun Mereka Harus Belajar Dalam Jarak Jauh Ada Di Rumah Masing-masing Para Pengajar Pun Ada Di Rumah Masing-masing Tuhan Perjuangan Setiap Anak-anak Mu Yang Terkasih Kami Mau Menyerahkan Untuk Setiap Warga Jemaah Tuhan Yang Saat Ini Juga Boleh Menikmati Berkat Tuhan Dengan Berbagai Pengalaman Iman Berkat Mu Juga Mengalir Dalam Kehidupan Para Pelayan Tuhan Para Presbyter Bahkan Juga Ketika Ibadah Virtual Boleh Berlangsung Sampai Pada Saat Ini Selama Masa Pandemi COVID-19 Biarlah Tuhan Memberkati Tim Multimedia Pemandu Pujian Organis Bahkan Majelis Bertugas Biarlah Curahan Berkat Tuhan Melimpa Atas Kehidupan Mereka Akhirnya Bapak Kami Persembahkan Semua Persembahan Syukur Kami Atas Pengalaman Iman Yang Boleh Kami Lewati Sepanjang Hari Ini Bahkan Satu Bulan Ini Di Bulan September Tahun 2020 Kami Mempersembahkan Semua Syukur Kami Hanya Di Dalam Nama Yesus Kristus Yang Telah Mengajar Kami Berdoa Bersama Bapak Kami Yang Di Surga Dikuduskan Namamu Datanglah Kerajaan Mu Jadilah Kehendak Mu Di Bumi Seperti Di Surga Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Atas Segala Keselan Kami Seperti Bersalah Kepada Kami Jangan Bawa Kami Dalam Pencobaan Tapi Lepaskan Kami Dari Segala Yang Jahat Karena Engkau Yang Empunya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemulia Sampai Selama Lamanya Amin Jemaat Mari kita memberikan Pengucapan Syukur Kita Marilah Kita Bersyukur Kepada Tuhan Dengan Mengingat Ajaran Tuhan Dalam Masmur 50 Ayat 23 Siapa Yang Memperseban Syukur Sebagai Korban Ia Memuliakan Aku Siapa Yang Jujur Jalannya Keselamatan Yang Ada Dari Allah Akan Kuperlihatkan Kepadanya Oh Tuhan Tuhan Hidup Kami Darimu Oh Tuhan Oh Tuhan Hidup Hidup Kami Milikku Oh Tuhan Hidup Kami Bagimu Oh Tuhan Semuanya Ramad Sinuanya Terima kasih. Karya kami milikmu, oh Tuhan karsa kami bagimu, oh Tuhan semuanya rahmatmu. Jemaat saya undang untuk berdiri, kita akan doa persembahan. Ya Bapak, segera hidup kami adalah milikmu. Jika hari ini kami memberi untuk menopang pekerjaan dan pelayanan kasih, kami bersyukur karena dimampukan untuk memberi yang terbaik. Berkatilah syukur hati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang terkasih diundang untuk berdiri. Kita akan masuk di dalam pengutusan. Sudara-sudara yang terkasih setiap didikan selalu membawa manfaat. Tetaplah mendidik dan mengajarkan hal yang benar dan pengajaran yang mendatangkan sukacita. Keluarga hidup indah, Bila Tuhan di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahku. Terima kasih padamu, Tuhan. Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur, kami panjatkan kepadamu. Ya roh kudus, bimbing kami, Agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasihmu. Terima kasih padamu, Tuhan. Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur, kami panjatkan kepadamu. Ibu Bapak, Sudah-sudah yang kekasih, Mari kita bersama mengarahkan hati, Mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan, Dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Kasih Allah Bapak di dalam persekutuan dengan roh kudus, Menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin, Amin, Amin. Amin, Amin, Amin. Amin, Amin. Amin, Amin, Amin. Amin, Amin.